Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, masuk sebagai nominasi momen laga paling ajaib di Piala Asia 2023. Para pemain Timnas Korea Selatan, Tas 7 Sintayong jadi pelatih skuad mereka karena hal ini. Enam kata Filipe Trusier yang bikin geger Vietnam jelang duel lawan Timnas Indonesia. Selamat datang para pecinta sepak bola di Timnas Update. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, masuk sebagai nominasi momen laga paling ajaib di Piala Asia 2023. Duel tersebut jadi pertandingan pertama yang mempertemukan dua negara Asia Tenggara sejak Piala Asia di tahun 1972. Timnas Indonesia sukses keluar sebagai pemenang pada laga tersebut. Gol Tunggal Asnawi Mangkualam lewat titik penalti jadi penentu kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam. Usai kebobolan satu gol, Vietnam menggempur pertahanan Timnas Indonesia pada babak kedua. Meski menciptakan sejumlah peluang, tetapi skuad Aswan Sintayong itu sukses mempertahankan keunggulan akhir laga. Kemenangan tersebut begitu berarti bagi Timnas Indonesia. Berdasarkan data dari AFC, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Vietnam sejak 2016. Pemain-pemain Timnas Korea Selatan, tas tujuh Sintayong jadi pelatih skuad mereka. Selain itu, Timnas Indonesia juga memastikan Vietnam jadi tim pertama yang tersingkir dari ajang Piala Asia 2023. Pusai menelan dua kali kekalahan. Sejumlah pemain Timnas Korea Selatan diklaim, tas tujuh jika bakal ditangani pelatih lokal seperti Sintayong atau Hong Nyungbo. Klaim itu diungkapkan media asal Korea Selatan, The Joongang+. Para pemain skuad Timnas Korea Selatan berharap kembali ditangani pelatih asing. Sebab, pelatih asing dinilai lebih open-minded plus lebih kaya akan taktik. Sekadar diketahui, posisi pelatih Timnas Korea Selatan tengah lowong setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan, memutuskan memecat sang pelatih, Jurgen Klinsmann. Dipecatnya Jurgen Klinsmann tak lepas dari kegagalannya mengantarkan Korea Selatan juara di Piala Asia 2023. Setelah memecat Jurgen Klinsmann, KFA mengadakan rapat. Hasilnya, mereka sepakat menunjuk pelatih asing sebagai juru taktik Timnas Korea Selatan selanjutnya. Menurut media Korea Selatan News 1, ada empat pelatih lokal yang masuk kandidat pelatih mereka selanjutnya. Salah satu dari keempat itu adalah Sintayong. Namun, para pemain menginginkan pelatih luar negeri tulis The Joongang Plus dalam judul artikel yang mereka buat. Vietnam asuhan Filipe Trousier akan menjalani dua pertandingan dalam lanjutan fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Dua pertandingan digelar pada 21 dan tanggal 26 Maret itu, laga pertama dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lima hari berselang giliran Hanoi yang menghelat pertandingan ini di Stadion Maidin, markas utama squad The Golden Star. Menuju hari pertandingan, publik Vietnam dibuat geger dengan pernyataan yang dilontarkan sang juru taktik asal Perancis, Filipe Trousier. Bukan tanpa alasan, pernyataan yang dilontarkan Trousier, justru membuka kelemahan utama squad Vietnam asuhannya saat ini. Hanya berisi enam kata, kalimat tersebut malah membuat publik khawatir, Vietnam bakal menelan kekalahan lagi dari Timnas Indonesia. Kami tidak memiliki penyerang yang berkualitas, ucap Filipe Trousier. Kalimat itu diucapkan Trousier dalam wawancara bersama salah satu media Jepang beberapa waktu lalu, soal hasil di Piala Asia 2023. Vietnam dirasa mampu mengimbangi Jepang di bawah asuhan Trousier, meski pada akhirnya dipaksa menelan kekalahan dengan skor 24. Menurut Trousier kekurangan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu, karena tak memiliki penyerang berkualitas, tabir yang kembali dibuka dan memperlihatkan kelemahan mereka. Media Vietnam Soha, memaklumkan permasalahan striker yang dialami Trousier merupakan masalah klasik, yang juga dialami pelatih-pelatih sebelumnya. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Jepang, pelatih Trousier menyampaikan kekhawatiran utamanya ketika memimpin tim Vietnam, tulis Soha. Masalah kurangnya penyerang tengah yang unggul akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat. Tidak hanya pelatih Trousier, banyak pelatih tim Vietnam sebelumnya seperti Park Hang Seo, Hutang, Miura juga menghadapi masalah serupa. Mencari solusi terbaik untuk mengisi kelemahan tersebut akan berperan besar dalam berhasil tidaknya tim kaos merah di dua laga mendatang melawan Indonesia, imbuh mereka. Masalah juru gedor sebenarnya juga dialami Sinta Eyong bersama timnas Indonesia saat ini sepulang dari Piala Asia 2023. Saking kurang gregetnya pemain-pemain depan timnas Indonesia saat ini, Erik Thohir selaku ketum PSSI, meminta Sinta Eyong mencari striker gacor. Tak cuma dari dalam negeri, mereka berstatus pemain keturunan yang berkarir di Eropa juga tengah dicari. Setelah Ragnar Orat Mangun, netizen tanah air menyodorkan nama Ole Romeni untuk bisa dinaturalisasi PSSI. Sekian timnas update hari ini. Sampai jumpa lagi di timnas update berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.